Haleluya, terpujilah nama Tuhan yang telah mengumpulkan saudara dan saya pada malam hari ini. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom, Glow Tamres. Bisa lebih semangat lagi, shalom. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Saya belum melihat tangan-tangan yang bangga punya Tuhan Yesus. Bisa lambaikan tangan saudara. Kalau saudara gak keberatan, boleh jumpai dua tiga orang di kiri kanan saudara. Katakan malam ini rohnya memenuhi kita, bilang saudara. Haleluya, puji Tuhan. Kita kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa buat kawan kita. Mari sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Di hari pertama dari doa, 10 hari menyambut Pentecostal. Hari dimana roh kudus dicurahkan. The spirit help us in our weaknesses. Roh itu membantu kita di dalam kelemahan kita. Saya beri judul khutbah pada hari ini adalah kuasa rohol kudus. Apa saudara? Kuasa roh kudus. Ada tiga pribadi teritunggal ala bapak, ala putra, dan ala apa bapak ibu? Roh kudus kita tahu ala bapak, kita tahu ala putra. Yang digambarkan oleh anaknya yang tunggal namanya Yesus. Tapi pribadi ketiga, pribadi roh kudus adalah pribadi yang paling misterius. Adalah pribadi yang orang bingung. Ini siapa sih roh kudus? Apa kuasanya? Dan apa yang akan terjadi? Bahkan gak sedikit orang Kristen yang berpikir bahwa roh kudus itu pribadi paling rendah. Pribadi paling kecil dari ketiga pribadi teritunggal itu. Kita pikir the number one, the supreme adalah ala bapak. Kita pikir wakilnya yang kedua adalah ala putra. Dan kita pikir yang paling junior itu roh kudus. No, mereka teritunggal. Tiga di dalam satu, satu di dalam. Tiga tak terpisahkan sama mereka posisinya. Sama-sama penting, sama-sama luar biasa. Dan hari ini kita mengatakan bahwa saudara dan saya menantikan pencurahan roh kudus. Bukan berarti roh kudus gak ada. Roh kudus sudah ada dalam diri saudara. Tapi malam ini setelah kita ibadah, kita akan menyembah Tuhan. Kita minta rohnya yang di dalam kita menyala dengan hebatnya. Katakan amin dulu saudara. Yuk yang siap menyala dengan hebat. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Menyala abangku. Mari sama-sama kita lihat kisah Rasul 2. Ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Jangan lupa besok ada lagi ibadah di tempat ini. My dear friend Pastor Joshua Supit akan menyampaikan kotba di hari kedua. Saudara ya sama-sama ganteng dengan saya. Itu esnya sebenarnya si Manjuntak saudara. Tapi gak enak ada si Manjuntak satu tempat gak enak saudara. Pastor Joshua Supit dan hari-hari selanjutnya sudah akan bisa melihat jadwalnya di jadwal gereja Glotamres tempat ini. Kisah Rasul 2. 17 sampai dengan ke-21. Yang sudah disana sama-sama dengan saya katakan roh kudus kuasai hidup saya. Yuk sama-sama kita baca. Saya baca ayatnya yang ke-17. Sudah baca ayatnya yang ke-18. Demikian seterusnya akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikian firman Allah. Bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Penglihatan dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. 18 Gota Mresia. Pada hari itu mereka akan apa? Bernubuat. Ayat yang ke-19 berikutnya saudara. Ayat yang ke-19 dan aku akan mengadakan muzizat-muzizat di atas, di langit. Dan tanda-tanda di bawah, di bumi. Darah, api, dan gumpalan-gumpalan asap. 20 saudara. Sebelum datangnya hari Tuhan. Hari yang apa? Besar dan apa? Dan mulia itu. Ayat yang ke-21. Kasih keras suaramu. Kita baca sama-sama. Glotam Res. 3, 2, ya. Dan? Kepada nama Tuhan. Akan apa? Akan apa? Akan apa? Diselamatkan. Ayat yang ke-17. Mari kita baca ini inti kot. Bahasa yang ke-17. Dikatakan demikian akan terjadi pada hari-hari akhir. Terakhir demikian firman Allah. Bahwa aku akan mencurahkan roku ke atas semua manusia. Maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Teruna-teruna akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Itu kata firman Allah. Mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saya tulis dalam slide saya. Yesus yang kita rayakan kemarin. Naik ke surga. Untuk menyiapkan surga bagi kita. Roh kudus turun ke bumi. Untuk menyiapkan kita bagi surga. Saya ulang lagi. Yesus naik ke surga. Untuk menyiapkan apa? Surga bagi kita. Roh kudus turun ke bumi. Untuk menyiapkan kita. Masuk surga. Yang setuju bilang amin. Saya ulang lagi. Yesus naik ke surga. Dia menyediakan tempat di surga. Suatu hari nanti. Glotam res sodara dan saya. Kita akan berkumpul di surga. Yang setuju bilang amin. Bilang kiri kanan sodara. Sampai jumpa di surga. Bilang. Bilang sama yang baru ngomong. Bukan malam ini tapi. Bilang. Malam ini jumpa gimana gitu sodara. Bilang sama yang baru ngomong. Jangan nakal lagi. Bilang sodara. Orang Kristen yang hidupnya ngaco. Tapi yakin masuk surga. Itu sama seperti orang Kristen. Yang kegeeran. Bilang kiri kanan sodara. Makanya bertobat ngana. Bilang. Kok gak ada yang ngomong sih? Ada yang disini sampai jumpa di surga. Tapi pacarnya masih bukan seiman. Suurga yang mana? Aduh Pak Pendeta. Kita sih. Ya namanya kan kita penginjilan. Kita pengen nerangin orang itu. Memang situ PLN. Pengen nerang-nerangin orang. Yesus naik ke surga. Menyiapkan surga bagi kita. Roh Kudus turun ke bumi. Untuk menyiapkan kita. Masuk surga. Karena modelan kita gak bisa masuk surga. Yang setuju bilang amin. Modelan kita gak bisa. Jangan kan surga. Masuk rumah aja. Kita nyebelin. Jangan kan masuk surga. Masuk gereja aja. Kita gak enak. Jangan kan masuk surga. Orang lain aja. Jangan kan istri kita aja. Males lihat muka kita. Bahkan temen kita aja. Kalau kita cuti. Mereka pesta. Mereka bilang akhirnya setan itu cuti juga. Tapi kalau kita datang. Si Biang Gerok datang. Makanya saya mau bilang. Ketika Roh Kudus dicurahkan. Dalam hidup orang percaya. Bedakan antara kepenuhan Roh. Dengan bahasa Roh. It's a different thing. It's a different thing. Bahasa Roh. Banyak orang berpikir. Orang yang penuh. Dengan Roh Kudus. Itu salah satu tandanya adalah. Bahasa Roh betul. Tetapi yang lebih hebat. Dari kepenuhan Roh Kudus. Bukan hanya bahasa Roh. Buat apa di gereja bahasa Roh. Tapi tampar istri. Buat apa di gereja bahasa Roh. Tapi nipu jalan terus. Buat apa di gereja bahasa Roh. Tapi hidupnya gak mengampuni. Amen. Saya rasanya baru khotbah kemarin disini. Kepenuhan Roh. Dengan bahasa Roh. It's a different thing. Orang yang kepenuhan Roh. Belum tentu. Namanya bahasa Roh itu karunia. Gifted. Diberi. Jadi kalau saudara gak bisa bahasa Roh. Gak usah stress. Yang amen gak bisa itu. Saya ingat dulu. Ada cerita saudara. Teman-teman saya. Ada dosen dari luar negeri. Orang kan kalau bahasa Roh. Sekarang jadinya ikut-ikutan. Saya percaya seribu persen bahasa Roh. Bapak pendeta bisa gak? Bisa. Tapi gak bisa disetting. Karena itu gift. Pemberian dari Tuhan. Kita kan suka latah gitu. Kiri kita bahasa Roh. Kanan bahasa Roh. Belakang bahasa Roh. Depan bahasa Roh. Kita ikut-ikutan. Sandal lama. Sandal baru. Dan sandal-sandal yang lain. Saya ingat banget. Ada dosen dari luar negeri. Ngajar di STT. Harus bisa bahasa Roh. Ayo bahasa Roh. Tumpang harus bisa harus bisa. Ada orang Batak. Orang Batak kan Batak. Banyak taktik. Kalau gak bisa bahasa Roh. Gak lulus. Wah dia langsung tuh. Besoknya bahasa Roh set. Dosennya bilang. Siap. Holy Spirit. Fire. Dia mulai bahasa Roh. Sik-sik si batu menikam. Di parjoke. Hei jule-jule. Namanya orang bule. Gak ngerti bahasa Batak. Oh fire. Sik-sik si batu menikam. Di parjoke. Hei jule. Sik-sik si batu menikam. Besoknya bahasa Roh. Jika alu. Bilang kiri-kanan saudara. Gak usah pura-pura. Bahasa Roh bilang saudara. Amin. Ada orang bahasa Roh. Tapi tampar istri. Ada orang bahasa Roh. Tapi nipu. Ada orang bahasa Roh. Tapi hidupnya gak bertobat. Buat apa di gereja. Geter-geter gitu. Di belakang. Di gereja penuh Roh Kudus. Di luar Roh Halus. Nah mari kita akan belajar. Yesus naik ke surga. Untuk menyiapkan surga bagi kita. Roh Kudus turun ke bumi. Untuk menyiapkan kita bagi surga. Kita ini broken people. Inside and outside. Di dalam. Di luar. We are broken. Setiap kita semua broken. That's why the Holy Spirit turun. Untuk berdiam dalam diri kita. Untuk apa? Untuk benerin kita. Untuk apa? Makanya saya bilang berapa minggu yang lalu. Roh Kudus adalah mata orang percaya. Saya ulang lagi. Roh Kudus adalah mata orang. Makanya orang percaya yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Adalah orang percaya yang buta. Gak bisa lihat. Makanya itu yang membedakan kita dengan orang lain. Orang lain bilang kayak punya six cents. Itu bukan six cents. Tapi the Holy Spirit inside of you. Di dalam kamu. Yang nuntun kamu. Dia kayak alarm. Dia ngingetin. Dia kasih tau. Kalau kita lagi benci. Jangan benci dong. Kan kamu anak Tuhan. Kalau kita mau buat yang jahat. Jangan dong. Kan kamu anak Tuhan. Kalau kamu gak mau dateng hari ini. Kan kemarin udah gereja. Udahlah gak usah dateng lah. Roh Kudus bilang jangan dong. Kasian Gideon loh. Masa kamu gak dateng. Amin. Mari kita akan belajar. Apa makna. Apa saja yang akan terjadi. Kisah Rasul Satu. Yaitu yang ke delapan. Yuk sama-sama kita baca. Tiga. Dua. Ya. Tetapi. Dan kamu akan menjadi apa? Di seluruh. Samaria. Dan sampai-sampai kemana? Sama-sama bilang sama saya kuasa. Sama-sama bilang sama saya kuasa. Sama-sama lebih semangat lagi kuasa. Kuasa apa yang dicurahkan Tuhan di akhir zaman ini? Sudah percaya gak ini akhir zaman? Sudah percaya gak kita berada? Mungkin saja kita generasi yang terakhir. Yang akan melihat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mungkin saja. Saya gak tahu kapan. Tapi yang menurut tanda-tanda. Menurut kejadian demi kejadian. Kita ada di generasi terakhir. Gak tahu. Bisa jadi bukan. Tapi kemungkinan besar jadi. Makanya kita harus anytime. Stand by. Karena dunia makin jahat. Setuju apa tidak? Dosa apa sih yang gak pernah terjadi sekarang? Kayaknya dosa-dosa udah makin mengerikan. Kayak manusia tuh udah gak punya hati. Kan kemarin saya bilang. Saya rasa sekarang setan pada pensiun. Karena setan bilang kenapa pensiun? Habisnya pekerjaan saya udah diambil. Manusia udah ngambil semua pekerjaan setan. Bahkan kadang-kadang setan aja liat manusia. Setan bilang. Kita aja setan gak sejahat itu. Lebih jahat dia daripada kita. Sampai setan aja begini. Perasaan gue setan gak gitu-gitu amat. Kalau ada romba sombong-sombongan semuka bumi. Setan juara harapan satu. Manusia juara pertama. Mari kita akan belajar. Kuasa apa yang Tuhan curahkan. Di akhir zaman ini ketika kita dipenuhi oleh roh kudus. Dampak orang yang dipenuhi roh kudus. Roma 5. Ayatnya yang kelima. Yuk sama-sama kita baca. Tiga, dua, satu, ya. Dan? Oleh siapa? Oleh siapa? Roh kudus yang telah? Sama-sama bilang sama saya tidak mengecewakan. Sama-sama bilang sama saya kasih Allah dicurahkan. Sama-sama bilang sama saya oleh roh kudus. Kenapa? Kita lihat lagi satu ayat sebelum saya menjelaskan maksud poin saya. Matius 3 ayat yang ke-16. Sama-sama kita baca. Tiga, dua, ya. Sesudah dibaptis. Yesus segera. Dan pada waktu itu juga langit. Dan ia melihat apa? Roh Allah seperti apa? Burung merparti turun. Jadi ketika Yesus dibaptis, roh Allah gambarannya seperti apa Bapak Ibu? Burung merparti. Yang pertama dampak dari dipenuhi oleh roh kudus. Kita mengatakan adalah kita menerima kasih dan pertobatan. Bahasa gampangnya roh kudus itu adalah lambang satu-satunya binatang di muka bumi. Kalau gak salah satunya yang tidak punya empedu. Empedu itu yang menyimpan kepahitan. Yang menyimpan pahit. Yang menyimpan racun. Burung merparti gak punya yang namanya racun. Burung merparti kalau makan makanan yang beracun langsung dimasukkan dan dikeluarkan kepencernaannya. Manusia punya empedu. Kalau ada racun itu makanan yang tidak baik akan ada di empedunya. Burung merparti gak punya. Apa maksudnya? Makanya-makanya. Makanya-makanya. Kok makanya-makanya ya? Makanya. 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 Saya gak bisa ngomong makannya lagi. Soalnya. Tampaknya. Oleh karena itu. Kenapa gambaran dari roh kudus adalah burung merparti. Karena orang yang dipenuhi roh kudus. Adalah orang yang mudah mengampuni. Mudah memaafkan. Tidak gampang benci. Bahkan gak bisa benci. Orang yang dipenuhi roh kudus hidupnya gak akan senang lihat orang jatuh. Bahkan sekali penutup musuhnya. Jadi kalau hari ini saudara lihat musuhmu jatuh. Kau bilang oh haleluya. Tuhan itu memang hidup. Bukan roh kudus dalam hatimu. Kalau saudara lihat orang yang jatuh sama saudara hancur. Oh puji Tuhan. Pembalasan Tuhan tepat pada waktunya. Orang yang dipenuhi roh kudus adalah orang yang dipenuhi oleh kasih. Karena gambaran dari roh kudus. Alkitab mengatakan adalah gambaran dari rupa burung merparti. Burung merparti adalah burung yang tidak memiliki empedu. Artinya Tuhan tidak mau kita hidup dalam kepahitan. Yang percaya dan setuju bilang amin. Kalau saudara penuduhan roh kudus masih benci sama ayamu. Saya rasa bukan roh kudus. Kalau saudara dipenuhi roh kudus masih benci sama orang tuamu. Saya rasa bukan roh kudus. Kalau saudara mengaku dipenuhi roh kudus. Tapi hidup saudara masih belum bisa mengampuni. Saya rasa bukan roh kudus. Tuhan mau hidup saudara dan saya sama seperti Tuhan mengampuni kita. Maka kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Makanya dalam doa Bapak kami Tuhan menyebutkan ampunilah. Kami akan kesalahan. Kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang. Jadi kalau ayat itu dibalik maka ampunilah dosa kami. Maka tidak ampunilah dosa kami. Seperti kami tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalau saudara tidak mengampuni orang. Maka Bapak di surga tidak mengampuni saudara. Kalau saudara tidak memberikan belas kasihan sama orang. Maka Bapak di surga tidak memberikan belas kasihan sama saudara. Orang yang dipenuhi roh kudus. Suatu hari Petrus datang sama Yesus dan berkata. Guru berapa kali aku harus mengampuni orang yang bersalah. kepadaku. Dan Petrus berkata 4 kali, 5 kali, 7 kali, dan sebagainya. Yesus berkata apa kepada Petrus? 70 kali berapa jumlanya? Banyak, paling gampang memang. 70 kali 70 berapa? Banyak lagi jawabannya. 490 490 bagi 24 jam dalam sehari. Keluar angka 20 kali sehari. Kalau dipotong tidur 8 jam, keluar angka 30 kali sehari. Ngampunin orang. Artinya apa? Bukan soal it's not about number. Tapi soal gak pernah berhenti. Ngampunin. Pak, tapi dijawabnya minta ampun. Kamu juga jahat dulu. Tapi Tuhan ampunin. Tapi Pak, dia gak tau terima kasih. Kamu juga gak tau terima kasih dulu. Tapi Tuhan ampunin. Oh, tapi Pak, dia lupa pasal pernah tolong dia dulu. Kamu berapa kali lupa sama Tuhan. Susah aja kau ke gereja. Seneng aja kau ke diskotik. Susah aja kau nangis sama Tuhan. Seneng aja kau ajak teman-teman. Tapi Pak, ini orang Pak. Saya kenal dari kecil Pak. Saya yang tolong dia sampai sekarang. Tapi dia lupakan saya. Dari kandungan Tuhan yang menopang engkau. Berapa kali kau melupakan Tuhan? Ini diem semua kenapa? Kena? Kena atau bagaimana ini? Bilang kiri-kanan saudara. Mengampuni bukan pilihan. Bilang sama yang baru mau ngampuni adalah perintah. Makanya ketika bumi yang baru dalam Alkitab. Kalau sudah baca dalam kejadian dua. Ketika Alkitab mengatakan bahkan dalam kisah Nuh. Bateranuh. Alkitab mengatakan burung pertama yang dilepas oleh Nuh siapa? Burung apa? Burung Merpati. Alkitab mana yang kau baca? Eh, lapet. Cepat banget moncongmu. Nuh pertama kali yang dilepas burung Merpati. Itu Alkitab terjemahan siapa? Siapa yang terjemahan Alkitab itu? Kalau ngomong paling laju moncongmu. Ketika Nuh datang mendarat yang dilepas pertama kali burung. Upin-ipin. Burung apa? Gak. Saudara, sama saya benar atau salah tidak mempengaruhi keselamatan. Jadi jawab aja. Udah jawab aja. Yang pertama kali dilepas oleh Nuh apa? Burung gagak. Burung gagaknya balik lagi gak? Balik lagi. Burung gagak adalah binatang yang suka makanan-makanan bangkai. Burung gagak adalah binatang yang paling suka sama yang mati. Di bumi yang baru. Di langit yang baru. Burung gagak gak punya tempat untuk mendarat. hanya burung merpati yang bisa mendarat. Apa maksudnya? Surga gak terima orang yang gak ngampuni. Surga gak terima orang yang gak mau mengampuni memaafkan. bumi yang baru. Langit yang baru. Hidup dalam berkat. Hidup di bawah awan berkatnya Tuhan. Tidak akan terjadi kepada mereka yang masih menyimpan kepahitan. Tidak akan terjadi kepada mereka yang masih menyimpan kebencian. Aduh Pak, saya benci banget Pak, sama mantan suami saya Pak. Doakan, saya doakan Pak. Biar cepat-cepat dipanggil Tuhan. Burung gagak adalah gambaran makanya kita menggambarkan burung gagak gambaran makan bangkai dengan burung Raja Wali. Eh burung Raja Wali salah lagi sayang. Burung mer merpati. Merpati suka cari yang ijo-ijo. Merpati suka cari yang yang bagus yang hidup. Anak Tuhan itu bukan cari yang bangkai. Anak Tuhan itu bangkai gambaran apa? Kedagingan. Gambaran apa? Duniawi. Gambaran apa? Yang mati itu gambaran apa? Bicara yang diinginkan oleh daging kita. Hari ini saudara datang di hari Jumat kemarin barus ibadah. Saya beri judul saudara apresiasi. Saudara artinya kan rindu sama Tuhan kan? Emang ada yang jawab? Betul gak? Saudara berarti sayang sama Tuhan kan? Makanya saudara datang hari ini kan? Saudara kan bisa aja di rumah tidur. Atau jangan-jangan di rumah aslinya mati. Atau kegeluh aja deh aslinya dingin. Yang pertama orang yang diurapi oleh Ruh Kudus Alkitab mengatakan bahwa orang tersebut adalah orang yang memiliki kasih. Buah, dampak, dampak. Kita kalau makan pasti kenyang, betul? Kita kalau mandi pasti wangi. Kita kalau orang-orang jadi sehat orang, kalau penuh Ruh Kudus dampak paling gampang adalah hatinya penuh dengan pengampunan. Hatinya penuh dengan kasih. Yang setuju dan percaya bilang amin. Mengampuni bukan berarti melupakan. Gak ada yang bisa melupakan. Kecuali kita amnesia. Mengampuni sederhana begini. Kita lihat orang yang jahat sama kita. Kita lihat dia gak sakit lagi hati kita. Kita lihat dia gak benci lagi. Gak mungkin bisa lupakan. Gak ada yang bisa melupakan. Forgive and forget. Forgive yes, tapi forget gimana bisa lupa? Kan ada ingatan, betul apa tidak? Tapi kalau ketemu sama orang yang jahat sama kita, kita lihat dia ingat sih apa yang dilakukan. Tapi kita gak benci. Ingat sih apa yang diomongin. Tapi kita udah gak marah. Tapi kita boleh gak Pak Pendeta gak temenan lagi? Boleh. Siapa yang bilang harus temenan lagi? Boleh gak Pak Pendeta gak deket lagi? Boleh. Tapi yang penting jangan Ben. Tapi yang penting jangan Ma. Tapi yang penting jangan Den. Pinter adik-adik. Udah bisa ngeja sekarang. Amin. Bilang kiri kanan saudara. Orang yang penuh roh kudus adalah orang yang senantiasa mengampuni. Oh badan kalau gak ngampunin bisa penyakit macem-macem. Penyakit macem-macem. Burung merpati adalah burung juga yang suka makanan-makanan keras. Dia suka makan yang namanya jagung. Dia suka makan yang namanya batu dan sebagainya. Orang yang penuh roh kudus cari firmannya bukan yang lucu-lucu doang. Cari firmannya bukan yang enteng-enteng doang. Cari firmannya ke gereja jangan lupa aduh aduh pengen ke gereja deh. pendetanya ganteng. Kalau cari pendeta ganteng pergi ke catwalk model. Aduh penyakit kita jadi pendetanya lucu. Kalau pengen yang lucu-lucu pergi sanap komedi. Kok gak ada yang amin nih? Kalau saudara saya udah izin sama Om Gilbert. Hari ini bebas kuat pasal jam berapa? Jam 2 malam kita akan selesai hari ini. Saya salah ngomong ini. Malah ditantangin. Yeay! Tampaknya saudara gak punya kerjaan apa gimana ini? Orang yang penuh rok kudus artinya suka firman. Suka apa? Firman. Suka firman. Gak puas gitu. Hanya seminggu sekali gak puas. Saudara ibarat tengah minggu dateng. Dateng. Coba kalau makan seminggu sekali doang. Mati ya. Betul gak? Tapi ada orang puas makan ada orang begini. Enak ya jadi orang Kristen ya. Ibadahnya seminggu sekali. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Kita berjumpa dengan Tuhan memang hari minggu. Tapi setiap hari setiap detik kita bisa beribadah kepada dia. Amin saudara. Ayo kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. bedanya anak kecil sama orang dewasa apa. Kalau anak kecil itu makan disuapin. Amin. Kalau saudara anak Tuhan bertumbuhan imanmu hanya cuman duduk aja dengerin kotba dari Youtube dengerin dateng ke gereja saudara harus buka Alkitab sendiri. Buka pelajari. Baca. Minta Tuhan ngomong sama saudara ketika baca Alkitab. Bilang amin dulu. Kalau anak kecil itu makan disuapin. Anak kecil kalau makan disuapin mengemaskan. Coba kalau bapaknya makan disuapkan mengenaskan. Betul apa tidak? Kalau orang yang penuh roh kudus dia akan buka Alkitab. Dia buka Alkitab dia baca. Dia cari tahu. Dia bilang oh begini Alkitab ya. Dia minta sama roh kudus. Roh kudus ngomong sama saya. Kalau pendeta kotba dia catat. Sampai rumah dia buka lagi. Ini benar enggak pendetanya ngomong. Jangan-jangan cuma ngomong doang. Ada banyak cemat kalau pendeta ngomong amin amin. Padahal pendetanya belum naik. Masih dibawa. Saya mau tanya disini. Siapa yang sudah menyelesaikan pembacaan Alkitab dari kejadian sampai wahyu. Bisa angkat tangan. Oh mungkin enggak dengar ya. Saya ulang ya. Saya ulang ya. Yang sudah menyelesaikan pembacaan Alkitab dari kejadian sampai wahyu. Oke. Saya ganti pertanyaannya. Yang sudah menyelesaikan saya permudah persyaratannya. Yang sudah menyelesaikan pembacaan Alkitab perjanjian lama aja perjanjian lama. Makin dikit ya. Perjanjian baru peta-peta-peta. Peta-peta yang paling belakang metak. Suatu hari nanti kita akan ke surga bilang amin. Suatu hari kita akan jumpa Yesus bilang amin. Bayangin, bayangin, bayangin ya. Nanti kalau kita ke surga yang nyambut Petrus bilang amin dulu dong. Petrus bilang selamat datang jemaat Glotamres. Wewewe lo yakin gak lo? Wahwe, 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 wahwe. Belum tentu masuk. Selamat datang jemaat Glotamres di surga. Terus Petrus bilang kenalin ini Obaja. Obaja datang eh apa kabar? Gimana? Udah baca kitabku belum? Gimana pendapat tentang kitabku? Terus setelah bilang sama istrimu emang ada Obaja? Obaja pela Pak PB. Terus suaminya juga Oon. Salah masuk kita kata-kata. Iya bener loh, bener loh. Dipanggil berikutnya dipanggil Nahum. Nahum, ini nih. Baru datang nih. Eh apa kabar? Nahum tanya. Gimana? Kitabku bagus gak? Bagian apa yang kau suka? Setelah bilang Nahum Biar nanti di surga gak awkward Baca ya di sekarang. Kan di surga gak ada contekan. Gak bisa gitu. Nahum sebentar ya. Baca. Jadi kalau ditanya ditanya sama Zevanya Eh gimana Zevanya? Oh puji Tuhan Aku suka kitab kamu Keren ayatnya. Aku suka bagian akhir. Terus suami bilang gini Kok lo mama ngerti? Pendeta Gideon Udah ngingetin. Eh Sampai rumah juga lo tidur Enggak lo baca. Eh Tahun depan gue tanya lagi Siapa udah selesai? Makin dikit. Gue ulang lagi Joknya yang sama Ketawa lagi. Gitu aja tuh Sampai Tuhan datang kedua kali. Kalau saudara baca satu hari Tiga pasal Jangan bilang cinta Tuhan Kalau baca surat cintanya aja males Penipu kamu. Jangan bilang cinta Tuhan Kalau lebih suka baca buku Yang lain Oh kalau baca novel Waduh Yang tebel itu tuh Yang kalau timbuk anjing mati Udah tiga hari selesai Kalau nonton drama Korea 18 episode Satu hari selesai Kalau gue baca sehari tiga pasal Eh denger baik Sehari tiga pasal Gak nyampe setahun Selesai Kalau baca sehari lima pasal Gak nyampe lapan bulan Selesai Kalau gue lebih rajin lagi Sehari sepuluh pasal Gak nyampe setengah tahun Kalau gue baca satu hari Satu Buku Kau baca Kau gak nyampe Bapak pendeta saya baru Kristen Bapak pendeta saya baru bertobat Baca dari mana ya Dari Injil Gampang Matius Marcus Lukas Yohanes Baca dari itu aja dulu Jangan coba-coba Di imamat Stress kau nanti Kau baca imamat Aku mau mulai Dari yang paling susah Imamat Aing lier Aing Aing macan Aing macan Kau baca dari imamat Kau baca dari ratapan Stress kau Ratapan lagi Baca dari Injil Gampang Matius Marcus Lukas Baca Kalau lebih suka lagi Kalau sudah suka sejarah Baca kitab Suka yang namanya inti kekristenan Baca kitab Roma Baca tuh surat Paulus Keren Isi-isinya Teologi-teologinya Kasih karunia Penghakiman dan sebagainya Penghakiman Baca kitab wayu Pengen hikmat Baca kitab amsal Punya masalah Baca kitab maspur Baca Alkitab boleh diapain aja Cuma satu yang gak boleh Gak dibaca Amin Maka kita orang krisen santai Alkitab dibakar Kita gak demo Alkitab dirobek Kita ketawa Kita biarin aja Alkitab menjadikan bungkus bakwan Kita makan bakwannya Karena bagi kita Yang penting bukan kertasnya Tapi isinya Kalau cuma punya alkitab Ada orang alkitab di rumah Kayak bener-bener suci banget gitu Hanya dibuka setahun sekali Ada orang kalau ke gereja gitu Alkitab cuma dilihat seminggu sekali Sampai di gereja dibuka Apalagi sekarang udah ada LED kan Kan banyak jemaat gitu Kita buka kitab Roma 828 Dia gak buka lagi Tunggu di layar Kan jemaat sekarang kan jadi pemalas gitu Jadi pemalas Gak pernah nyatet lagi Jarang saya lihat jemaatnya nyatet sekarang Rata-rata yang nyatet ibu-ibu Bapak-bapak Anak muda begini dia Kalau bagus di screenshot Story Ya kan storynya begitu lagi With God Jailah With God Udah mati gak na? Baca ya Nanti kita akan jumpa lagi Berapa bulan ke depan saya akan tanya Saya akan absen lagi jemaat Gelotamres Saya hafal muka-muka saudara Coba Coba yang mau menyelesaikan pembacaan Alkitab Yang mau rajin baca Alkitab Angkat tangan Ya semua angkat tangan Semua semua Angkat tangan Semua semua Oke angkat tangan tinggi-tinggi Jangan turun dulu Angkat Tahan Ah Cekrek udah difoto Yang foto malaikat Bilang kiri-kiri saudara Baca Alkitab Amin Mbak Kan ada lagu sekolah minggu tuh Baca kitab suci Doa tiap hari Tamres Lebih semangat lagi Biar orang yang online dengar Kalau mau Semuanya Kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa Bagi Tuhan Yang berikutnya Ciri dari burung merpati Adalah burung yang setia Satu-satunya burung Yang tidak dikurung Atau dalam sangkar Jawabannya pastinya merpati Merpati Kalau sudah kenal sama kita Dia begitu aja taruh Burung gagak kotor terbang Makanya kalau ada suami-suami Yang lari dari rumah Dia merpati apa gagak Gak Gagak Maka kalau ada anak-anak muda Yang gak pernah ke gereja Dia merpati apa gagak Burung hantu Hantu Setia Berikutnya Ciri burung merpati Adalah burung Yang layak dipersembahkan Mari kita berlomba Memperbaiki hidup kita Mari kita berlomba Dalam perjuangan Dalam perjalanan iman kita Gak usah sibukin orang lain Orang Kristen adalah orang Yang kadang-kadang Terlalu sibuk Sama dosa orang Terlalu gampang menghakimin orang Judge mental spirit Sedang-kadang saya suka sedih Justru di gereja Banyak orang yang punya mental Menghakimi orang Kalau ada pendeta salah Bukannya didoakan Malah diomongin Kalau ada pelayan Tuhan salah Bukannya ditopang Malah diomongin Bahkan kadang-kadang Malah jemaat yang menyebarkan Gosip yang aneh-aneh Ini bukan curhat Bukan Tapi orang yang dipenuhi roh kudus Adalah orang yang hidupnya Layak untuk dipersembahkan Artinya apa? Artinya berlomba hari ini Harus lebih baik dari hari kemarin Yang setuju bilang amin Jangan cuma tambah tua Tapi hidupmu makin berantakan Badan makin montok Tapi roh malah rontok Tiap hari nge-gym Nge-gym Badanmu six-pack Roti sobek disini semua Six-pack Badanmu keren gitu Tapi rohmu Hancur Makin ganteng Tapi roh Makin jelek Kalau aja kita dandan Kalau aja kita Mencari Tuhan Seperti kita dandan Di pagi hari Ibu-ibu Ini Sampai sini Ini Ini di Di apa tuh Gitu-gituin tuh Gituin Taruh Teng 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 Kau tau Saya pengamat istri saya Kalau aja Dandan aja Sejam Gak cukup Gak cukup Aku Aku kalau mau pergi Pilih baju Gitu Padahal dari ujung Sampai ujung Baju semua Aduh baju ku udah gak ada Itu apa Itu apa Itu Itu apa Itu apa Kan wanita begitu tuh Padahal dia punya lemari Baju Dari Tamres Sampai Surabaya Aduh Aduh Gak ada baju Saya waktu nikah Sama istri saya Di kamar kami Ada walking closet Gitu Baju Janjinya Janjinya Sebelum nikah Janjinya Area ini Area dia Area ini Area saya Kenyataannya Dia Dia Saya dibawa Padahal gue yang bayar Sampai saya buka Ini tempat gue Baju aku gak cukup Anakku Terserah lu Udah Kalau aja Kita kalau dandan aja Duh sayang Orang-orang yang suka nge-gym Nge-gym bisa 2 jam 3 jam Tiap hari Bisa Sangat devoted Sangat disiplin Pagi nge-gym Bahkan makannya dijaga Makannya diukur Daging ditaruh Tapi babi Sama aja Diukur gitu Oh iya pas Minum diukur Pas Semua diukur Pas Kalau aja Kita jaga hati Kita kayak gitu Wow Tuhan akan ngomong begini Kalau aja kamu cari aku Seperti kamu kayak begitu Sama badanmu Hidupmu gak akan kayak begini Kalau dandan 40 menit Kau ngerasa gak cukup Aku dandan harus 2 jam Tapi kalau engkau doa aja 5 menit kau doa gini Kau rasa udah 5 jam Padahal baru 5 menit Dipenuhi roh kudus Bukan hanya berbahasa roh Tapi dipenuhi roh kudus Adalah memiliki haus Saya 2 minggu lalu bilang kan Haus dan Lapar Orang kalau lapar gimana kalau makan Halo Passionate kan Kamu sama Tuhan gitu gak Gitu gak Gereja jam setengah 7 Pak ayo pak Kita jangan telat Padahal baru jam 5 pagi Ayo pak jangan telat pak Kita harus gereja pak Ibarat jam setengah 7 Jam 6 kau udah di Tamres Udah kenyang Kau taruh di statusmu Do not deserve At church Airplane mode Tak Sibuk denger firman Sebelum naik Sebelum ibadah doa Tuhan Yesus aku mau ibadah Roh kudus Bicara sama saya Aku mau mendengar Wih Duduk Denger pujian penyembahan Angkat tangan Nangis Denger firman gitu Amen Amen Pulang penyembahan Atar kau maju Diurapi Kau pulang Coba kayak gitu deh Coba kayak gitu deh Kau akan lihat Terobosan Demi terobosan Dinyatakan dalam hidup Saudara dan saya Ayo tepuk tangan Di atas kepalamu Lebih dasyat lagi Buat Tuhan kita Berikutnya Orang yang penuh rok kudus Adalah orang yang Lemah lembut Dan memiliki Yang namanya Kesabaran Orang yang lemah lembut Saya bilang minggu lalu Dua minggu lalu Lemah lembut bukan Lemah gemulai Lemah lembut tuh sabar Sabar gitu Sabar Gak usah marah-marah Marah-marah gak Nyelesaikan apa-apa Amin Nih orang Batak Ambon Menado Sabar 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 banyak Istri-istri Telepon suaminya Gak diangkat Tapi liat suaminya Aptis status langsung Memang kurang ajar si lontong ini Memang dia ini Aku telepon-telepon Gak diangkat Tapi update status Memang kurang ajar dia Bapak dimana Bapak lagi ngapain Lagi makan Makan apa Makan ayam Ayamnya perempuan laki-laki Ada banyak rumah tangga Isunya bukan uang Isunya bukan orang ketiga Isunya bukan kekurangan Apa isunya Isunya Kita kalau ngomong tuh Kasar Kita kalau suami Ngomong sama istri Kayak gak punya otak gitu Ngomong sama istri tuh Kalau ngomong sama bos aja Halo bos Oh iya Oh iya Si bos lucu banget Oke bos Iya 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 Gak apa-apa Pagi-pagi Kalau bos Gak apa-apa Iya iya bos Tuhan berkati ya Eh gendut cepetan Iya 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 Kalau ngomong sama orang aja Manisnya minta ampun Senyum mulu gitu Eh gitu Oh iya Gak apa-apa Gak ganggu Gak apa-apa Oh gitu Iya 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 Oke 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 Eh teman berkati ya Bye Istri ngomong Sayang kalau gini-gini Lu cerwet banget sih Bisa gak biarin gue tenang Atau sebaliknya Istri kalau ngomong sama suami Lupa Suami kepala rumah tangga Lupa Kalau ngomong tuh sama suami Sopan gitu loh Kok diem bu Sabar gitu loh Kalau ngomong sabar gitu loh Ngomong gitu Ngomongnya baik-baik gitu Pah Kalau suami baru pulang kantor Jangan langsung kok kasih tagihan nih Baru nyampe Dia ambil tasnya dikat kantor lagi tuh Ada orang gila katanya Sabar gitu loh Sabar gitu loh Amin bu Amin bu Amin bu Kalau suami pulang Kasih dulu gitu Nih kayak gelu tamres tuh Kasih Tumbler Tuh sayang isinya air putih Kasih Papa Mau masakin air enggak Papa Mau masakin air hangat ya Suami udah mandi Kasih makan Makan Udah tungguin sabar Tungguin Dia udah ganti baju Udah Udah tenang Sambil nonton TV Duduk di sampingnya Wanita kan paling pinter gitu Kalau pacaran aja Kok manja-manja gitu Babe Han Hantu Udah duduk manis dia Udah kenyang perutnya Udah tenang Baru ngomong Papa Mama boleh ngomong enggak Kalau ini udah kenyang Ngomong apa ma Tadi si adek Begini Gurunya minta uang Buat karya tamasa Berapa ma 500 ribu Pasti suamimu kasih Sejuta Kok lebih ma Kok lebih pa 500 ribu Buat karya wisata 500 ribu Buat mama Langsung begini kan Mama Coba kok dateng Langsung Papa itu Itu bawa wisata apa 500 ribu Dikuarin Nih Apa Surat cerai Tolak Dalam nama Yesus Yang kedua Yang terakhir Sambil suruh nanti musik Bisa bantu saya Sudah diberkati Amin Jangan lupa Sepuluh hari Sebuah The spirit Help us in our weaknesses Sebuah doa Pentecostal Ini momen yang krusial loh Sepuluh hari Kalau bisa ambil puasa Amin Ini momen yang sangat krusial Bagi kita orang percaya Saya doa Agar sepuluh hari ini Roh kudus Memenuhi kita Tuhan menjumpai kita Dan hidup kita berkemenangan Bersama dengan Tuhan Yesus Kasih tepuk tangan dulu Yang luar biasa Yang kedua Yang terakhir Apa dampaknya Orang yang dipenuhi oleh roh kudus Orang yang dipenuhi oleh roh kudus Roma 8 Selain dengan ayat di tempat ini Ayat yang ke-26 Dan ke-27 Yuk Tiga Dua Satu Ya Dengan keluhan-keluhan Yang apa Tidak ter Demikian juga Roh membantu kita Dalam kelemahan kita Sebab kita Tidak tahu bagaimana sebenarnya harus apa Tetapi roh sendiri berdoa Untuk siapa Untuk siapa Kepada siapa Dengan apa Yang tidak Beberapa teolog bilang Ada tiga tipe bahasa roh Tapi saya suka menyebutnya Dua tipe bahasa roh Walaupun beberapa orang bilang Menyebutnya tiga Tapi saya suka dengan kalimat Dua tipe bahasa roh Tipe bahasa roh yang pertama Adalah bahasa roh Yang bahasa asing Itu yang terjadi Salah satu Di upper room Ketika Petrus berkotba Lima ribu orang diselamatkan Contoh saya orang Indonesia Saya tiba-tiba Ketika dipenuhi roh kudus Saya ngomong bahasa Jerman Para saya gak pernah kursus Bahasa Jerman Itu tipe bahasa roh yang pertama Jadi orang yang Yang orang Jerman Lihat saya ngomong gini Eh Kok dia bisa bahasa Jerman Makanya kita bilang Pada hari itu Semua orang dari seluruh Penjuru dunia Berkumpul Ketika para murid-murid Berbahasa roh Mereka bingung Karena mereka bicara Bahasa ini Bahasa ini Jadi mereka bingung Ini orang bisa Kapan kursusnya Itu tipe bahasa roh yang pertama Tipe bahasa roh yang kedua Sesuai dengan ayat yang tadi Roma 8.3.26 Kita berbahasa roh Dan untuk berbahasa roh Itu butuh iman Dan namanya give Itu pemberian Minta sama Tuhan Nanti kita akan atar kol Saya akan tumpang tangan Sama saudara Minta Roh kudus Aku mau dipenuhi Nah ayat kita tampilkan Ayatnya Roma 8.3.26 Roh sendiri Berdoa Untuk kita Kepada Allah Dengan keluhan-keluhan Yang tidak Demikian juga Roh membantu kita Dalam kelemahan Makanya tema besarnya The spirit Help us In our Weakness Kelemahan Kita Ketika saya dipenuhi Roh kudus Memenuhi saudara Saya mulai berbahasa roh Nah itu bahasa roh itu Keluhan kita Roh itu ngomong sama bapak Ngomong gini Bapak Sesungguhnya dia sakit Sesungguhnya dia kecewa Bapak Ada dosa tersembunyi Yang dia umpetin Kita juga gak ngerti Apa ngomong apa Tapi roh kudus itu Yang nonton Maka kita bisa berbahasa Kita akan menyembah Tuhan sekarang Punya iman Gak usah lihat kiri kanan Gak usah takut Jangan terintimidasi Jangan khawatir Fokus Kita minta The Holy Spirit The Holy Spirit Ala roh kudus Turun ke tempat ini Memenuhi saudara dan saya Terima kasih telah menonton